Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengisi saldo TV Kabel Kavision Dan cara membeli paket Kavision Melalui aplikasi Link aja Oke disini saya sudah masuk ke aplikasi Link aja Dan saya memiliki saldo Rp 423.700 Kemudian kita klik TV Kabel Nah ini menu TV Kabel kita klik Kemudian langkah selanjutnya setelah muncul demikian kita pilih Kavision Selanjutnya akan muncul saldo yang akan kita beli Disini ada Rp 50.000, Rp 75.000, Rp 100.000, Rp 225.000, Rp 150.000 Nah disini saya mengisi Rp 50.000 Jadi saldo yang Rp 50.000 ini kita klik Dan langkah selanjutnya kita adalah memasukkan ID Kavision kita Nah disini kita masukkan Kemudian kita klik lanjutkan Pada tahap ini kita sudah muncul detail transaksi kita nih Kavision atas nama Bani Kemudian ID nya ini Kemudian nominal dan biaya admin Setelah itu kita klik konfirmasi jika sesuai dan benar Kemudian disini kita masukkan pin link aja Kita masukkan pinnya Jangan tambah salah ya Karena hanya 3 kali Jika pin yang kita masukkan itu benar Maka secara otomatis akan melakukan proses sendiri Oke disini transaksi kamu sedang diproses Kita bisa klik detail transaksi juga bisa Nah ini berhasil Masuk saldo Kavision nya ya Kita klik selesai Tanda centang merah Atau bisa kita cek melalui inbox atau riwayat Nah ini di riwayat Kavision Kemudian kita klik Nah ini detail transaksinya Atau bisa kita lihat melalui inbox Ini inbox ini kita klik Oke nah seperti ini Pembayaran Rp50.000 untuk Kavision Berarti sudah berhasil Kita tinggal melakukan cek pada Kavision nya Kita masuk ke WA ya Oke disini kita sudah masuk ke aplikasi WA Ini Kavision Ini kita masukkan saldo Kita masukkan ID Kavision nya Kemudian kita kirim Oke kita tunggu saja Prosesnya ini membutuhkan beberapa menit Kita tunggu Nah ini sudah muncul Saldo Anda saat ini Rp61.000 Nah ini karena sebelumnya Masih ada sisa saldo yang sebelumnya ya Untuk membeli paket sebelumnya Kemudian untuk membeli paket Disini kita ketik atau kita tulis Info paket Lalu kita kirim Disini nanti akan muncul beberapa menu paket Beserta tarif harganya Dan berapa hari Nah seperti ini Inilah tampilan paketnya Dan disini saya akan membeli paket Foxport Rp39.000 per 30 hari Nah kode paketnya FXS Jadi nanti kita tulis Pilih Kemudian Nomor ID Kavision nya Lalu kode paketnya FXS Oke seperti inilah tampilan Membeli paket Nah pilih Kode ID Kavision Kemudian FXS Kita tunggu Setelah pengiriman Disini sudah muncul pelanggan Sekian Pembelian paket FXS Rp39.000 telah berhasil Masa aktif 22 Agustus Sehingga 20 September 2020 Berarti selama 30 hari Satu bulan Setahu juga kita bisa tulis Cek paket Kemudian tempelkan ID nya Nah disini nanti akan muncul Saldo Kemudian masa aktif paket yang kita beli Kita tunggu Terus nanti lagi berjalan Nah ini sudah muncul Oke Nah ini Pelanggaran tas nama ini Kemudian saldo yang tersisa Rp22.000 Tanggal aktifnya adalah 18 Mei 20 Kemudian Setelah paket aktif Ada BNT Dan FXS Yang kita beli BNT ini adalah Bonus dari membeli paket FXS Oke Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dan terima kasih